Halo selamat datang di channel share youtube ya disini saya mau menjelaskan cara menginstall WSL ya atau Windows subsystem Linux untuk langkah pertama kalian ketik turun Windows fitur ya atau yang ini terus kalian Scroll bawah cari Windows subsystem ya for Linux YouTube ini kalian checklist sama virtual majin ya ini kalian ceklis juga nah jika udah kalian oke nanti ada notif suruh restart ya kalian restart aja jika udah di restart kalian install ini ya nanti linknya ada di deskripsi ya kalian install sampai selesai ya nah jika udah terinstall kalian buka cmd nah cmd nya ini di runas ya Nah jika udah kalian ketik WSL double-strip install nah nanti muncul list distro yang pengen kalian install ya kalian bisa milih ya seperti ini sebagai contoh saya mau ambil Ubuntu 2.4 ya caranya gini kalian ketik WSL double-strip install spasi strip D U besar Ubuntu strip 24.04 lalu kalian enter nah nanti otomatis nge-install lalu membuka komen baru ya jika udah kayak gini nanti otomatis nge-install ya kalian tunggu saja proses installnya selesai nah nanti jika udah tampilannya akan kayak gini ya jadi untuk kayak kayak gini itu prosesnya udah selesai ya Nah jadi tinggal digunakan aja dengan perintah langkah awal untuk sebelum penggunaan kalian ketik subdo apt update tunggu mengupdate semua ya tunggu sampai proses download dan installnya selesai nah jika udah kalian ketik subdo apt2 klik subdo apt2 upgrade nah kalian pilih y atau yes ya tunggu proses upgrade-nya selesai abone k abone k selamat menikmati ini proses upgrade ya yang tadi di update kalau langkah kayak gini berarti udah selesai kalian tinggal jalankan sesuai kebutuhan kalian ya nah untuk tambahan cara menggunakan atau membuka wsl nya kalian bisa melalui aplikasi yang udah keinstall ya nanti otomatis keinstall juga di windows kalian ya kalian bisa membukanya langsung kalau kayak gini berarti udah masuk wsl nya ya atau ubuntu kalian ya jika kalian menginstal ubuntu atau kalian buka cmd terus kalian ketik wsl ya nah nanti otomatis masuk atau login ke wsl yang udah kalian install jangan lupa like share and subscribe ya sekian tutorial dari share youtube terima kasih selamat menikmati